Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat daeng Alhamdulillah sholat id sudah kita kerjakan Dan beberapa rangkaian kegiatan atau jadwal Ramadan sudah kita selesaikan Dan insyaallah setelah kita keluar dari masjid untuk teman-teman semuanya yang sudah sholat id Sudah melakukan ibadah puasa, sudah melakukan berbagai kegiatan atau kesibukan kerohanian selama bulan Ramadan Karena janji Allah adalah pada saat kita sudah menjalankan ibadah puasa Sudah ikut sholat id Setelah kita keluar itu kita sudah ditikipkan ampunan Jadi Allah sudah menitipkan ampunan kepada kita semuanya Nah sekarang tinggal bagaimana caranya kita bisa menjaga ampunan itu Kita bisa menjaga kesucian itu Jangan sampai kita kotori dengan berbagai rutinitas, kesibukan, kebohongan dunia yang sifatnya akan merusak ampunan itu tadi Karena kita belum tentu tahu masih bisa ketemu gak nanti bulan suci Ramadan nih Nah ini pentingnya saya mengingatkan untuk teman-teman khususnya buat saya pribadi juga Dan tentunya keluarga Ayolah kita saling mengingatkan satu sama lain untuk hal kebaikan Karena ini adalah hari yang fitri Hari yang dinantikan oleh umat Islam sedunia Dimana di hari ini bisa menjadi penentu buat kita untuk mendapatkan ampunan Agar kedepannya kita semakin berkah dalam menjalankan aktivitas kita Semakin konsisten, semakin komitmen, dan semakin dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya bisa merugikan Bisa merugikan perjuangan kita selama bulan suci Ramadan ini Untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saya mengingatkan betul buat saya pribadi Khususnya buat sahabat-sahabat yang dimana pun berada Ayolah kita menjaga ampunan yang sudah Allah titipkan ke kita di hari yang fitri ini Dengan tidak lagi melakukan dosa Tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa merugikan Merugikan keimanan kita Tapi jadikanlah bulan suci Ramadan kemarin dan hari fitri ini sebagai awal Agar kita bisa berbenah diri lebih baik lagi ke depannya Jadi saya betul-betul berharap teman-teman di luar sana ini Berbanyak jadwal aktu aktivitas kerohanian di majelis-majelis Yang mungkin belum begitu Karena gini, saya saja pribadi masih saya merasa kurang Kurang dalam artian dalam hal doa Dalam hal usholi pada saat musholat Begitupun wudhu dan lain-lain Jadi kita jangan pernah berhenti belajar Untuk lebih dekat lagi dengan Allah Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut Karena pada saat kita ingat untuk belajar lebih dalam lagi Pada saat kita ingat untuk belajar lebih serius lagi Tentang sholat mulai dari doanya, mulai dari bacaannya, mulai dari usholinya Sampai mengaji sekalipun itu Itu berarti Allah sayang sama kita Sehingga kita dikasih penyingat untuk lebih dekat lagi dengan Allah Jadi mudah-mudahan di hari fitri ini Sahabat-sahabat yang dimanapun berada Ikut merasakan dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT Sehingga kita ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam bersikap Lebih fokus lagi dalam beribadah Lebih memprioritaskan lagi ibadah Jadi dunia nomor dua kan Prioritaskan akhirat kita Jadi memang tetap kita butuh dunia untuk modal kita di akhirat Tapi tetap kita harus prioritaskan akhirat kita Sehingga kita ada rem Pada saat melakukan sesuatu hal yang akan bergantung ke agaman kita Ke rohanian kita itu ada rem Ada filter nantinya Yang bisa menjadi penguat buat kita Agar selalu di jalan Allah SWT Jadi mudah-mudahan video singkat ini Bisa manfaat khususnya buat saya pribadi Dan juga buat teman-teman dimanapun berada Jadi saya dan tim semua channel Youtube saya Mengucapkan Minah Laidin Walvaizin Mohon maaf lahir batin Untuk semua salah saya baik itu Ucapan, sikap, dan perilaku saya Yang kemungkinan menyinggung teman-teman Atau membuat teman-teman gak nyaman Saya juga manusia biasa Tidak luput dari kesalahan Namun saya akan selalu berupaya Untuk menjadi lebih baik lagi Karena kebetulan saya menjadi konten kreator ini Pengen silaturahminya makin banyak Bukan hanya mencari cuan Tapi pengen memperluar silaturahmin Untuk teman-teman yang ada di sana Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Nantinya saya mengucapkan Minah Laidin Walvaizin Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semuanya Sampai jumpa di video berikutnya